Hai cara mengatasi jam HP yang tiba-tiba mati ya tadinya hidup terus tiba-tiba mati kalau tadinya mati saya kurang tahu ya ini cara mengatasi jam HP yang tadinya hidup terus tiba-tiba mati ya begini caranya ini kita tes dulu ya baterainya bagus kita tes disini ini salah satu penyebab jam HP yang tadinya hidup terus tiba-tiba mati ya salah satu penyebabnya dan kita cari caranya nah ini baterainya bagus ya ini kita pasang di sini ini sih udah kelihatan ya pasti mati karena ini satu ada yang bengkok kelihatan nggak bisa jadi ya kalau tadinya hidup terus tiba-tiba mati itu penyebabnya dari sini biasanya ketarik saat nyabut baterai ininya nah yang ketarik yang tiga yang tiga ininya caranya gampang cuman butuh capitan bulu ya ini capitan bulu nah kita benerin ini ya posisinya hanya perlu dibenerin ini dirapihin ya biasanya yang sering terjadi itu disini ininya terlalu kelelep kita angkat aja angkat pelan-pelan pakai perasaan biar ininya nempel ke baterai kita coba udah ngangkat ya udah ngangkat masih belum nyala dompas kayaknya nah kan ininya acak-acakan bentar kita kita rapihin biasanya yang sering terjadi disini bentar bentar kalau jam HP tadinya hidup tiba-tiba mati nggak usah dibawa ke apa nggak usah dibawa ke bengkel buang-buang soalnya kebanyakan masalahnya cuma disini nah ininya terlalu ngerelep biasanya terlalu ketekan atau terlalu ketarik saat buka baterai ini tuh kalau nggak terlalu kelelep terlalu ketarik Hai biasanya ini tuh tiba-tiba mati itu kadang-kadang masalahnya tuh terlalu ketarik terlalu kebuka atau terlalu ketekan terlalu kelelep biasanya yang udah-udah ini udah diangkat ya udah kita angkat nah kan hidup nah hidup joss biasanya ya kalau misalkan dia tuh pertama-pertama dibeli hidup terus tiba-tiba mati nah paling masalahnya itu terlalu neken atau terlalu ngangkat jadi dirapiin aja yang gigi tiganya yang ini nah kalau kurang yakin kita tes satu lagi kita tes satu lagi kita tes satu lagi ini ya nah ini kan bentar ini juga nyangkut lagi nah karena terlalu ngangkat ini sebenarnya belum rapih kita rapiin lagi nah terlalu ngangkat ini kita rapiin dulu yang ini dia tuh kalau tadinya hidup terus tiba-tiba mati paling masalahnya di tiga yang ini ketarik atau terlalu neken kalau mati dari awalnya saya kurang tahu kalau misalkan jam HPnya mati dari awalnya tapi biarpun mati dari awalnya kita coba aja begini solusinya nah dia itu ya posisinya kan begini dia itu kan posisinya begini nih nah begini jadi si baterai itu nempel ke ujung sini ini si baterai itu harus nempel betul dia itu posisinya begini nah hidupkan nah kalau jam HP tadinya hidup tiba-tiba mati bisa jadi ya masalahnya itu satu salah satunya jadi jangan panik jangan apa nggak usah dibawa ke bengkel nanti yang ada malah makin dosak nah tapi ini masih nyangkut ini masih nyangkut kalau dibawa ke bengkel nampak-nampak rusak nanti karena sebenarnya nggak rusak sih tengah rapihin aja biar nggak nyangkut coba masih nyangkut nggak biasanya kalau apa baterainya habis nyangkut nah sekarang udah nggak nyangkut ya begini caranya kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang jam HP boleh komen ya terus ini kita coba yang satu lagi hidup apa nggak ini nggak hidup ini nggak hidup kita coba rapihin giginya ya kita rapihin gigi jam HPnya kita rapihin gigi jam HPnya kita angkat dulu kita angkat angkat pelan-pelan ya pakai perasaan nah kita angkat biasanya ya jam HP itu kalau tiba-tiba mati itu disinilah penyebabnya salah satunya ini ya kita rapihin kita coba Bismillahirrahmanirrahim masih belum nyala masih belum nyala ya ayuh 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 jangan terlalu ngangkat jangan terlalu ngelolep kalau terlalu ngangkat dia nyangkut terus selamat menikmati 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 selamat menikmati